Seorang ibu di Lebak, Banten terpaksa menyeberangi sungai berarus deras menggunakan eskavator. Tak hanya itu, ibu tersebut juga harus menjaga bayi yang baru dilahirkannya agar tetap aman. Siti Aisyah bersama bayinya yang baru dilahirkan harus dibantu sejumlah warga untuk bisa menaiki alat pengeruk eskavator. Aisyah bersama sejumlah warga lainnya terpaksa dievakuasi dengan alat berat karena tidak memungkinkan untuk melintasi sungai Ciberang di desa Ciladen, Lebak Gedong, Lebak yang berarus deras. Menurut kepala desa setempat, Siti bersama sejumlah warga terpaksa diseberangkan menggunakan eskavator lantaran jembatan putus karena sungai meluap akibat hujan deras. Kondisi hari ini jembatan Ciberang tepatnya di Kampung Muhara, desa Ciladen, di Jembatan Lebak Gedong ini terpaksa karena memang semalam itu terjadi alat beras dan arus yang sangat mencang sekali, maka terjadilah ini amrol jembatan yang lebih berarus. Tak hanya warga, para petugas yang membangun jembatan juga memanfaatkan eskavator untuk bisa menyeberangi sungai. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution Ainews melaporkan.